Ini adalah akun resmi Instagram Presiden FIFA Gianni Infantino. Yang bikin bangga dan pastinya bikin iri Federasi Sepak Bola Asia Tenggara lainnya adalah PSSI menjadi satu-satunya Federasi Sepak Bola ASEAN yang difollow Presiden FIFA, Gianni Infantino. Vietnam yang secara ranking FIFA nomor satu di Asia Tenggara saja tidak difollow. Makanya media Vietnam Sports 422 menyebut Indonesia sebagai anak kesayangan FIFA. Vietnam sedih menyaksikan Indonesia jadi kesayangan FIFA, tak main di kualifikasi, tetap hadir di Piala Dunia, tulis Sports 442 dalam judul artikelnya. Indonesia otomatis akan mengikuti putaran final Piala Dunia U17 2023 karena tiba-tiba ditunjuk FIFA sebagai negara tuan rumah. Indonesia bahkan tidak bisa lolos ke Piala Asia U17 sebelumnya tambahnya. Sebenarnya bukan anak kesayangan, tetapi karena Indonesia mempunyai ketum PSSI yang malang melintang berkecimpung di dunia persepak bolaan dan reputasinya sangat baik di bidang itu, siapa lagi kalau bukan Erik Thohir. Beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden Klub Raksasa Eropa Inter Milan. Jika teman-teman lihat di akun IG Presiden FIFA, yang dia follow itu orang-orang ternama di dunia dan klub atau negara yang memang bukan sembarangan juga. Pasti ada kesan yang mendalam kenapa Presiden FIFA mau mengikutinya. Gianni Infantino melalui Erik Thohir percaya bahwa sepak bola Indonesia akan semakin baik dan memang layak untuk di-follow. Vietnam yang saat ini Raja Bola Asia Tenggara, Malaysia rivalitas abadi Indonesia, dan Thailand yang kemarin tunduk di SEA Games jangan iri ya. Maju terus sepak bola Indonesia.